Solusi-solusi bagi murid-murid yang bapak ibu asuh di sekolah bapak ibu Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin masih belum begitu efektif dan sempurna Tapi itulah proses belajar dimulai dari mencoba dulu dan terus belajar untuk semakin baik dan semakin baik Bapak ibu semua banyak sekali pendidik-pendidik guru-guru kepala sekolah Yang telah melakukan banyak inisiatif yang keren-keren Namun tentunya kita perlu untuk terus meningkatkan penyebaran praktek-praktek baik Penyebaran dari gagasan-gagasan inspirasi-inspirasi yang telah dilakukan Dan kita terus perlu saling belajar Maka itu dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat General Guru dan Tenaga Kependidikan Berinisiatif untuk melakukan pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah di masa pandemi ini Pelatihan-pelatihan ini kami tunjukkan untuk fokus kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam masa pandemi ini Mudah-mudahan dengan pelatihan-pelatihan ini kita semua bisa terus menguatkan Terus kemudian mengembangkan solusi-solusi dan inovasi-inovasi yang bisa kita hadirkan Dan tujuannya Bapak Ibu adalah untuk berhasilnya belajar anak murid kita Ini yang fokus tujuan utama dalam merdeka belajar Yaitu fokus kepada siswa, siswa, dan siswa Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa untuk Walaupun dengan penuh keterbatasan dan kesulitan Kita bisa semakin baik dalam melayani siswa-siswa kita di masa pandemi ini Sehingga mereka bisa terus belajar Walaupun dengan situasi yang sangat sulit Demikian Bapak dan Ibu semua Semoga pelatihan-pelatihan ini bisa membawa banyak solusi-solusi bagi murid-murid yang Bapak Ibu asuh di sekolah Bapak Ibu Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Sitar-Gerat Panen Yaitu mengenai dana pos Ada pertanyaan sekolah bahwa relaksasi dana pos tidak berlaku Apa solusi? Ya, kami juga ingin mendengar ada berbagai macam Tapi yang menurut saya banyak sekali juga masyarakat Dana pos tidak berkanggung bahwa sebenarnya Dana pos itu bisa digunakan untuk Layar perusahaan murid-murid Artinya perusahaan yang digunakan menurut orang luar hidup bisa digunakan untuk Bisa digunakan untuk peralatan yang digunakan Dan bisa juga digunakan untuk berbagai macam Ini harus ditekankan agar semua komite sekolah mengerti Agar saya minta agar semua kepala sekolah juga dijelaskan Bahwa diperkolehkan sesuai dengan diskresi kepala sekolah Digunakan dana pos untuk kotak dan untuk persiapan kesehatan Dan juga untuk berbagai macam peralatan tingkat Apa itu? Terus akan terlalu Sosialisasi kepada Pak Binas bahwa ini adalah 100% diperbolehkan Seperti sudah kita keluarkan di sekolah Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Bapak Ibu semua semoga semuanya di dalam saya sehat Bapak Ibu semua Tentunya tidak mudah Saya berempati dengan Bapak Ibu semua Dengan semua tantangan yang sedang dihadapi pada saat ini Yang tentunya mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya Namun saya yakin Bapak Ibu semua terus melakukan banyak hal Untuk melakukan perubahan-perubahan Walaupun itu masih belum efektif Belum begitu sempurna Bapak Ibu tantangan dalam masa pembelajaran di masa pembelajaran ini Menurut saya Apa harapan anda terhadap Kondolong-perubahan Terima kasih telah menonton! 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 Jadi podemos menonton! Bapak Ibu semua Semuanya buat membuah pastikan Dari zaman yang telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ben真的 pension dan belakang seorang pembelajar. Untuk menghadapi banyaknya tantangan kompleksitas yang kita hadapi pada saat ini, ini butuh kita untuk terus-menerus belajar. Alhamdulillah Bapak-Ibu, saya tidak pernah menyaksikan gerakan belajar yang semasif ini di Indonesia, para guru saling belajar dan saling berbagi, bahkan juga menggunakan teknologi yang tadinya mungkin sangat jarang disentuh. Namun sekarang, banyak sekali guru-guru di Indonesia yang sudah semakin terbiasa menggunakan teknologi bereksplorasi, mungkin masih belum begitu efektif dan sempurna tapi telah proses belajar, dimulai dari mencoba dulu dan terus belajar untuk semakin baik dan semakin baik. Bapak-Ibu semua banyak sekali pendidik-pendidik guru-guru kepala sekolah yang telah melakukan banyak inisiatif yang keren-keren. Namun tentunya kita perlu untuk terus meningkatkan penyebaran praktek-praktek baik, penyebaran dari gagasan-gagasan inspirasi-inspirasi yang telah dilakukan dan kita terus perlu saling belajar. maka itu dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kepedidikan berinisiatif untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak-Ibu semua Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-Ibu semua tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran di masa pandemi ini tentunya tidak mudah. Saya berempati dengan Bapak-Ibu semua dengan semua tantangan yang sedang dihadapi pandemi ini yang tentunya mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya Namun saya yakin Bapak-Ibu semua terus melakukan banyak hal untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun itu masih belum efektif belum begitu sempurna Bapak-Ibu tantangan dalam masa pembelajaran di masa pandemi ini menurut saya yang paling penting adalah tantangan untuk perubahan mindset kita dan ini yang paling tidak mudah dilakukan hal yang paling mendasar adalah kita semua harus bisa beroperasi atau bekerja dalam situasi yang sangat tidak nyaman jadi ini membutuhkan kita untuk memiliki mental yang nyaman dengan ketidaknyamanan sekali lagi nyaman dengan ketidaknyamanan hal ini merupakan hal yang sangat tidak mudah karena dengan masa pandemi ini kita harus memperhatikan bahwa kesehatan dan keselamatan sebagai hal yang paling utama namun disinilah yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana bisa bergerak baik itu belajar, baik itu bekerja, beribadah dengan cara yang jarak jauh dengan cara yang tadinya mungkin tidak seperti biasanya Bapak-Ibu semua ini sebenarnya akan menguatkan mental kita untuk sebuah budaya inovasi karena budaya inovasi itu adalah budaya yang penuh disrupsi penuh dengan ketidaknyamanan dan pada masa pandemi COVID ini kita semua ditantang untuk itu dan ini membutuhkan untuk sikap sebagai seorang pembelajar untuk menghadapi banyaknya tantangan kompleksitas yang kita hadapi pada saat ini ini membutuhkan kita untuk terus-menerus belajar Alhamdulillah Bapak-Ibu saya tidak pernah menyaksikan gerakan belajar yang semasif ini tidak boleh melakukan kegiatan di satu pendidikan dan siapa yang belum boleh kembali ke sekolah dan yang ke-enam adalah kesepakatan beserta komite satuan pendidikan yaitu komite dengan orang tua bahwa mereka akan melakukan pembelajaran tetap muka seperti yang jelas seperti ini standar menteri yang kesehatan kami menggunakan standar mereka tidak begitu mudah bahkan kalau untuk area yang ingin melakukan tetap muka standarnya sangat berat terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!